Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa kita jumpa lagi di podcast yang ke-61 Hai dan saya akan membahas pertanyaan yang masuk ke video cara memperbaiki laptop Acer Z1401C9UE tiba-tiba mati full-full ini maksudnya serinya ini full gitu jadi pertanyaannya datang dari BI story kak laptop saya lampu indikatornya nyala terus mesinnya pas dihidupkan saya nyala bentar langsung mati terus layar enggak muncul sama sekali mohon masukkan ya kakak Hai laptop waktu dihidupin Hai ambil dikaternya nyala hai 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 Kak laptop saya lampu indikatornya nyala terus mesinnya pas dihidupkan nyala bentar Hai langsung mati Oh maksudnya gini loh laptopnya ini dicolokin charge lampu indikatornya nyala gitu Hai terus mesinnya waktu dihidup laptopnya tuh waktu dihidupin pencet on dia hidup bentar aja terus mati lagi Hai terus layar enggak muncul sama sekali Hai itu rusak motherboard itu simpel aja bagian apa pada motherboard banyak saya sebutin satu persatu itu bisa jadi kerusakan Hai akibat fan nya yang mati fan atau kipas pendingin mikroprosesor tuh rusak Hai itu bisa mengakibatkan laptop bener-bener nggak hidup sama sekali pemirsa coba aja cek dulu bongkar ya Hai bongkar cek fernya fernya masih bagus nggak Hai kalau fernya rusak coba cari dan ganti dengan yang baru karena kalau dibenerin nggak bisa fernya terlalu kecil liritannya pun terlalu kecil juga meskipun ada beberapa orang yang bisa membuat bisa membetulkan cuma itu enggak efektif sih karena betulinnya sama beli barunya hampir sama aja mending ganti kipas mikroprosesornya kalau memang ditemukan mikroprosesornya rusak gimana cara ngecek untuk mengetahui kipas mikroprosesor yang rusak kipasnya kipasnya ya maksudnya tadi maksudnya tadi kipasnya gimana caranya untuk mengetahui kipas mikroprosesor itu rusak caranya adalah dengan avometer analog skala x1 di kabelnya itu kalau misalnya kabelnya ada dua ukur aja pakai avometer skala x1 nyambung nggak kalau nggak nyambung sama sekali ya berarti rusak kalau kabelnya ada tiga nah itu yang agak repot kita nggak bisa memastikan bahwa kipas mikroprosesornya itu bagus atau tidak dengan mengecek pakai avometer kalau misalnya kabelnya ada tiga nah kipas mikroprosesor biasanya kipas mikroprosesor biasanya di dalam mesinnya itu ada komponen elektronik yang pemirsa kalau untuk yang ukuran besar kalau untuk yang ukuran kecil saya belum pernah bongkar atau udah pernah tapi saya lupa ya pernah 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 saya pernah menerim kipas laptop atau fan laptop yang rusak pernah itu bisa dicek di playlist tentang laptop atau PC di channel ini tapi waktu itu kerusakannya bukan pada fan bukan pada kelistrikannya fan tapi pada magnet yang dia itu bergetar waktu dihidupkan gitu ceritanya kebetulan waktu itu masih bisa dibetulin fan nya karena magnetnya itu yang rusak udah tua umurnya nah coba kalau untuk BI story coba aja ganti ganti fan nya tapi kalau misalnya ragu-ragu bukan fan nya rusak misalnya oke kita coba cek yang lain cabut dulu mikro cabut dulu ram ram nya cabut coba dihidupkan mau gak hidup kalau mau hidup berarti itu ram nya rusak sebelum fan yang di utak atik mending gini dulu mending cabut dulu ram nya ram nya cabut dia hidup gak kalau dia bunyi tit 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 atau bunyi buzzer berarti ram nya memang rusak bisa diganti yang baru atau bisa membersihkan kaki-kaki ram nya menggunakan penghapus pensil cari aja penghapus pensil di kaki-kaki tembaga ram itu bersihkan aja pakai penghapus nanti pasang lagi bisa juga karena itu oh iya saya lupa lagi itu yang kedua ya yang ketiga gini laptop itu biasanya ada stuck di bios bukan stuck di bios sih ya kasusnya seperti yang bi story ceritain di kolom komentar ini ada laptop yang memang dihidupkan dicolokin ke dicolokin ke listrik dia klip-klip hidup bentar terus langsung mati itu biasanya ada error sama CMOS gimana cara memperbaikinya cabut baterai CMOSnya cabut baterai CMOSnya terus pasang lagi cabut baterai CMOSnya terus pasang lagi biasanya sembuh itu tapi kalau nggak sembuh juga nanti saya bakal kasih tahu yang lain nah gimana caranya yang lain-lain itu gimana caranya nanti kita japri-japri aja ya karena ilmunya karena ilmunya mahal nanti saya kasih tahu ke pemirsa yang pengen tahu kalau misalnya pengen nah nanti kita atur transaksinya ya caranya gimana di kolom di kolom tentang atau di tab tentang atau about itu ada deskripsi untuk donasi nah masukin di sana berapa aja yang kira-kira pemirsa mampu terus hubungin ke saya lewat Instagram DM Instagramnya juga ada di situ juga kok di kolom deskripsi di kolom deskripsi dari channel nah nanti kalau misalnya udah transfer DM saya nanti saya kasih tahu caranya gimana ya gitu deh tapi tiga itu tadi udah bisa digunakan untuk memperbaiki laptop salah satunya bisa dipakai apa aja yang saya sebutin tadi di 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 replay aja di repeat video saya dan semoga bermanfaat terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa semoga perangkat elektroniknya sembuh sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih